assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu bis salam seder dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor oke teman teman di video kali ini kita mau mereview senapan angin bcp fx impact m3 nah ini speknya ini sangat rumit sekali kalau dilihat tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan semuanya tanpa ada kesalahan apapun karena senapan ini senapan mahal jadi harus berhati-hati karena kalau salah ucap wah pasti diujat ini oke begitu ya teman teman oke disimak terus videonya dengan baik-baik kita sesama masih juga belajar ini saya tentang spek dari fx impact m3 ini teman teman oke sebelum kita lanjut ke pembahasan dari senapan angin pcp fx impact m3 ini alangkah baiknya teman teman di klik dulu tombol subscribe dan tombol like nya nah bagi teman 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 yang masih kenal dengan cva sodor biar tahu lebih jelasnya karena bahwa di cva sodor beli senapannya bisa cod bayar di tempat dan juga bisa transfer langsung di rekening kami yang atas nama abdulloh nah itu bos dari ah sodor abdulloh itu abdulloh hasan itu singkatan dari ah sodor kita bahas dari larasnya dulu ya karena larasnya ini yang paling krusial karena kalau larasnya jelek akurasinya juga jelek begitu teman teman karena larasnya itu juga nyawa dari senapan angin fx impact m3 ini nah ini larasnya ini larasnya kayak seperti punya mahameru nah itu larasnya import tanpa merek nah jadi akurasinya pun terjamin buat long rank 80-90 meter juga oke untuk senapan angin fx impact m3 ini kok kenapa m3 sih kak? karena m3 menurut saya itu manonya kita ada tiga jadi udah pakai regul udah kenok down manonya ada di bawah sini ada juga di samping sini dan juga ada mano regulnya begitu teman-teman jadi kalau bedanya dengan mk2 mk2 itu manonya ada dua dia udah kenok down juga teman-teman begitu kenok down itu apa sih? kenok down itu kalau buka tabung itu tanpa perlu mengurangi angin sedikitpun jadi tinggal dicopot nah ini letak kenok downnya ada di sini teman-teman jadi kalau mau ada ada kerusakan atau ada kendala itu tanpa mengurangi angin yang ada di dalam tabung sini jadi tinggal dicopot saja begitu teman-teman oke tapi kita bahas larasnya ya larasnya ini panjangnya 60 nah dari sini karena ini dari sini sampai sini ya teman-teman kan dari sini ya kalau efek impact kan dari sini di belakang sini dia modelnya sistemnya sistem timur begitu teman-teman oke nah larasnya laras impor dari luar negeri tanpa merek kalau ada mereknya wah ya mahal harganya jadi kita ambil tanpa mereknya saja begitu teman-teman oke jadi larasnya udah jelas ya larasnya ini laras bahan baja simlas OD13 alur 12 jadi mereknya tanpa merek tapi impor dari luar negeri begitu teman-teman oke mantap sekali terus tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 CC jadi ini tabung Venom 500 CC udah ada regula juga di sini mantap sekali untuk aman anginnya aman anginnya itu di 2700 2800 PSI ya teman-teman jadi jangan diisi sampai selebihnya ya teman-teman kalau mau senapan awet begitu teman-teman jadi disarankan aman anginnya di 2700 2800 PSI dan untuk bisa nembaknya itu ada berapa kali bang besinya kan padatannya begitu nah itu bisa untuk nembak sekitar 30 50 kalian bisa sekali kalau setelannya slow bisa sampai 50 itu kalau setelannya slow kalau setelan full power paling hanya 30 kalian mentok begitu ya teman-teman jadi angin keluar ya tinggal amannya saja begitu teman-teman oke teman-teman selanjutnya kita bahas pengisian anginnya pengisian anginnya ini menggunakan mini kupler nah disini pengisian anginnya ini regul ya teman-teman udah pakai regul nah ini mano ini juga teman-teman mantap sekali ini extension valve nya udah pakai stainless juga oke jadi udah pakai mano dua mano dan juga ada tambahan mano dari regulnya juga ini pakai regul ya teman-teman jadi anginnya lebih stabil keluarnya dan juga bisa dikira-kira jaraknya sampai berapa begitu teman-teman oke untuk pembuatan oh ini ngisi anginnya dari sini teman-teman maaf maaf ngisi anginnya dari bawah sini ternyata dari bawah sini bukan dari samping sini ngisi anginnya ada di bawah sini ini untuk regulnya ya teman-teman Oke jadi ini ditutup jadi yang bisa ngisi itu dari bawah sini nah ini mini kuplernya juga ada dua bingung saya menjelaskan ini oke dari jadi ngisi anginnya ada di bawah sini oke teman-teman selainnya kita ke chamber chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 pembuatan CNC daleman udah stainless nah jadi nggak kelihatan hammernya kan hammernya ya ada di dalam nah hammernya ada di dalam sini untuk setelan power ada di sebelah kiri dia tinggal diputar saja kalau efek impact begitu teman-teman untuk triggernya triggernya menggunakan trigger match safety triggernya udah di chamber nah safety triggernya ada di sebelah sini untuk tarikan seat lever nah tarikan seat lever ada di sini nah untuk ngisi pelurunya ini yang masih teman-teman pemula ngisi pelurunya bingung dimana ngisi pelurunya di belakang sini ini single shootnya gede sekali nah karena ini bisa dipasang magajin 20 round karena memang ya magajinnya 20 ya teman-teman ini besar banget tempat untuk pemasangan pelurunya teman-teman oke nah ini single shootnya gede sekali nanti magajinnya juga gede sekali tenang saja teman-teman magajin udah kita setel dari sini dan juga nah ini depan sini juga bisa dipasangin peredam ya teman-teman nah yang ngira masih ini ya nabrak tabung itu udah udah kita coba itu peredamnya aman sekali tidak berbenturan dengan tabungnya ini teman-teman oke begitu udah kita coba sebelumnya memang bisa untuk dipasang peredam peredamnya peredam besar od38 dari cv sodor udah kita setel juga peredamnya nanti ke teman-teman yang pesen dari cv sodor peredam magajin semua kita setel yang pesen sama teleskop juga kita setel dari sini yang bisa udah bisa nyetelin gak disetelin juga bisa begitu teman-teman jadi tanpa dipungut biaya oke begitu nah ini magajinnya bisa diisi 20 round atau 20 isi pelurunya mantap sekali teman-teman oke untuk untuk rilnya ini menggunakan ril pikatini nah ini rilnya pakai ril pikatini ini jadi rilnya ril besar ya teman-teman rilnya pakai ril pikat ini bukan 11 atau 12 tapi rilnya ini ril besar oke mantap sekali teman-teman oke jadi seperti itu penjelasannya sebenarnya sih singkat sekali tapi ini dilihat ini rumit sekali dalemannya itu wah kalau benerin apa kimpek ini memet teman-teman tapi tenang saja kita ada garansi kalau gak bisa benerin di sana ya dibawa kembali saja begitu teman-teman tenang kita ada spare partnya juga nanti begitu teman-teman nah untuk sandaran baunya ini pakai kayak bahan besi atau baja ini mantap sekali ini jadi ini hampir semuanya besi semuanya teman-teman mantap sekali kecuali yang ini ini handgripnya pakai handgrip hori karet oke begitu ya teman-teman jadi seperti itu spek dari fx impact ini nah jadi udah tahu ya sedikit mengulas fx impact m3 ini speknya dari laras yang pentingnya larasnya udah tahu larasnya bagi apa bisa untuk jarak berapa meter dan juga tabung aman anginnya di berapa dan kalau ngisi angin itu enaknya di berapa bank enaknya ya di 2700-2800 PSI bisa dua jarak 70-80 meter itu udah enak sekali tinggal teman-teman mengotek-otek setelan powernya saja untuk jarak 70 meter kita tambahin lagi tambahin lagi begitu teman-teman oke sekarang sudah ya spek-speknya sekarang kita lanjut ke harganya ini yang paling penting untuk harga normalnya ini harga normal kita kasih harga 8 juta rupiah mahal sekali kan tapi tenang saja di CVS order itu terkenal dengan harga promonya harga promonya ini cuma 7 juta 500 ribu rupiah nah ini karena senapan mahal ini bonusnya ada bonus topper ya jadi tidak tas lagi tapi dapat koper senapan air tali sadang gantungan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS magazine isi 20 roll atau 20 isi pelurunya begitu teman-teman itu promo potongan 500 ribu untuk senapan angin FX impact enter ini udah pakai regul juga oke mantap sekali teman-teman harga harga promonya cuma 7 juta 500 ribu rupiah yang pengen dana ngirit fullset fullsetnya ini saya sarakan pakai tele yang besar jadi fullsetnya sekitar 8 juta 650 ribu rupiah dapat tele sepik ukuran 312 kali 40 dan juga pompa HMS 4000 PSI itu dana ngirinya kalau yang pengen pompa besar bisa sekali harganya kalau fullset kita kasih tur harga 100 ribu lagi jadi fullset itu tambah pompa ag ya 6000 PSI kita kasih harga 700 ribu rupiah begitu teman-teman jadi fullsetnya sekitar 8 juta sembilan kok 900 850 ribu rupiah begitu teman-teman jadi mantap sekali kan legal teman-teman pengennya pesennya fullset set sama teleskop aja atau senapan saja pun juga bisa dan cara bayarnya gua ampak sekali bisa bayar di tempat alias COD syaratnya foto KTP aja dan kalau yang masih ragu-ragu dengan KTP nya masih ragu-ragu dengan kami khawatir kalau foto KTP nya buat kita ambil hutang nah itu enggak teman-teman udah kita itu udah menemui banyak teman-teman yang seperti itu jadi tenang saja KTP nya aman semua nomor NIK nya ditutupin saja dan juga bisa kita bayar transfer LISO lunas ini nomor rekeningnya begitu ya teman-teman oke kita akhiri perjumpaan di video kali ini kita membahas efek impact entry ini saya pun agak takut kalau menjelaskan efek impact entry ini karena ini senapannya mahal dan juga spek-speknya saya pun juga masih belajar begitu ya teman-teman oke terima kasih buat teman-teman yang udah menonton channel CV asodor mohon maaf kalau saya ada salah sebut kata di penjelaskan senapan efek impact entry ini dan juga saya mohon maaf buat teman-teman yang WA saya kadang agak lambat WA nya biasanya itu saya lagi agak sibuk lagi nyiapin pesanan ataukah lagi buat video seperti ini dimaklumi ya teman-teman karena itu masih tanggung jawab saya ya nah jadi mohon maaf kalau ada telat membalas catnya oke ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini jangan lupa di like komen dan di subscribe saya Aristin Jambul pamit undur diri dulu wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam putulara salam sotopi salam sedot dari cbsodot toko cna penangin terbesar kedua di Indonesia ingat cna penangin ingat cbsodot terima kasih